Amin! Amin! Berarti Bang Jory ini gak main-main 146 piala Sekarang kan banyak ini cuman Modal ganti keralpon Nah, modal ganti keralpon Ikut tak race Oh ya udahlah, suka mu lagi kan keren 2 pintu gitu Pickup pun 2 pintu Oke guys Nah, kali ini kita Masuk dalam video yang Mungkin berbeda dari video-video sebelumnya Kita kali ini akan Kata-katanya sih Cakap-cakap santuy Nah, cakap-cakap santuy Barang tamu yang akan kita undang Nah, makanya kita buat Nama acara kita ini adalah Deftalk Nah, kali ini kita sudah kedatangan tamu juga Langsung aja Jadi, sebelum kita mulai Kami mau perkenalkan dulu Bang Nah, Deftalk itu kami ada berempat Aku, Ucup, Oce, sama Rian Di Kebetulan yang 2 berhalangan hadir Jadi, saling mengisi kekosongan lah Gitu aja gitu Nanti jangan lupa benar di subscribe Nah, ini kita juga sudah ada Bang Jordi Moses Ibaratnya kita ini Dia adalah penikmah otomotif ya Tapi boleh memperkenalkan diri Memperkenalkan diri Nah, umur Size baju Halo Halo Buat teman-teman semua yang nonton Si Namaku Jordi Moses Nenggolan Umurku Jalan 27 tahun Makas-mikes Enggak 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 Paling cuma kayak bisnis-bisnis kecil-kecilan lah Sambil nunggu-nunggu Nunggu-nunggu Penes kemarin Nunggu penes sekarang ya Iya Nah, hobi Oh, hobi 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 Ngomongin orang suka Oh, ngomongin orang Judit Judit gimbah itu nikmatnya Iya bener Kalau hobi Enggak hobi Otomotif Misalnya seputar otomotif Roda 4, roda 2 Padahal enggak beroda juga bisa Enggak beroda juga bisa Contoh ya bang Contoh apa nih? Enggak beroda Layangan Oke Iya betul-betul Nah Jadi gini Mungkin banyak juga yang Sering Kepo Bareng Bang Jordi Karena ya Prima otomotif Dari tahun berapa? Dua Kalau Ikut-ikut Otomotif itu Ya dari 2007-2008 Cuma kalau ikut Yang kayak Even-even Atau Ada acara balap-balap gitu Itu dari 2009 Sampai Sekarang lah Kalau balapnya Mungkin sampai 2019 Tapi kalau Masih-masih Main-main otomotif Itu sampai sekarang 2009 berarti SMA? 2009 Iya SMA Kelas 1 Awal main berarti langsung Terjun Mobil atau motor atau apapun Oh Sebenarnya enggak enggak Suruh-suruh-suruh-suruh Kalau gitu Baru ingat saya Saya Baru ingat Itu Kalau Pertama kali main otomotif itu SMP Itu main motor Motor Tahun 2007 Motornya? Itu motor Modif-modif Ceper-ceper lah Itu di masanya keren gitu Keren pada masanya Keren pada masanya Sampai ini kepala bocor Jatuh Pecah Doar gitu kan Oh berarti pernah tabraan? Pernah Oh ini? Iya Sikit kok 4 jaitan aja Kali 4 Kali 11 44 Itu Tahun 2009 kecelakaan ya Pindah ke Roda 4 Tadi Roda 2 Jadi ke Roda 4 Gitu ceritanya Riandi Tapi Kayaknya di Roda 4 Fokusnya ke drag race Dilihat-lihat Dilihat-lihat Iya Iya Bener-bener Itu cuma fokus di drag race Pernah dulu coba-coba selalu Gak bisa Gak bisa Mau coba-coba rally Gak ada duit Mungkin Masih mau coba-coba gak rally ya bang sekarang? Mungkin Kalau ada sponsornya Nanti Yang nonton mana tadi mau sponsor Hahaha Oke Nah itu Kan Abang Main drag race Dari motor tadi ke drag race Iya Nah Itu mobilnya apa bang? Kira-kira bisa dikasih tau gak? Dari dulu Iya Dari awal pertama kali Mula-mulanya itu Pertama-tama ya mobil temen sih Pertama-tama itu main-main liaran tuh sama tetangga Liaran ya Tetangga Punya tetangga Pas depan rumah Namanya Wayu Hafiji Mungkin kalian tau itu Oh iya Orangnya Anak Bima Oh iya Nah itu dia Pertama dia yang ngajarin Pertama dia yang ngajarin balap-balap begitu Dia juga yang Mobil kan dia punya mobil Yang bisa untuk dipakai balap-balap lah dulu gitu kan Main-main liar Balap-liar Itu dulu pertamanya begitu sama dia Terus Setelah itu Baru main balap-balap resmi Masih masih pakai mobil mobil kawan tuh Dari 2009 itu Sampai 2010 Beli mobil Beli mobil Beli mobil sendiri untuk balap-balap Nah itu dia Dari situ mulanya Nah Sebelumnya Kan abang naik mobil Servi itu pada saat itu kan Jadi Dijual lah nih mobil ceritanya Servi nya jual Supaya bisa Ikut Apa namanya Beli mobil yang bisa pakai balap-balap Nah gitu kan Contoh kayak dulu Option nya itu dulu Estilo Moda CV Estilo Ferio Typejet Nah tadinya pengen Estilo nih Udah Udah Jual mobil Terus liat Estilo Dateng Bos abang Orang tua Orang tua Mau beli mobil tahun sering gitu kayak gini ngapain Gak dikasih beli Estilo Jadi pilih typejet pada saat itu Karena kan tahunnya masih agak tinggi ya Tahun 2000an gitu kan Ya udahlah dikasih typejet Kirain Jual si Servi Uang kembalian Uang kembalian si Servi tadi itu dikasih Itu bisa untuk balap-balap Enggak Enggak Sedih Sedih juga Terakhir Terakhir cuma dikasih mobil itu Terus kata Bos abang Orang tua Kata bos abang tadi Hobimu kan Mahal Cari sendiri lah Kalo tadi hobimu main futsal Aku beliin sepatu sama bola udah main Ini hobimu kan yang penting udah aku beliin mobil Selebihnya ya Seserah mau Berarti ini posisi masih SM bang? Masih SM Masih SM Masih SM Jadi situ abang mikir Oh yaudah gapapa Uang masih dicari kok Gitu miskirnya gitu kan Nah jadi Sambil-sambil sekolah Sambil abang juga jual-jual Pada saat itu Banyak sih Agen dunia kirat lah Semua dijualin lah gitu Apa lo mau gue ada Kan gitu berat Itu Itu abang Jualan banyak tuh Pada jaman itu masih pake BB Blackberry Ya abang Cari Distributornya charger untuk di Mobil Terus jualan di sekolah Terus itu Apa dulu Apa jaman School candy Kalau kalian tau dulu School candy headset Itu juga Abang cari distributornya jualan sekolah Banyak lah barang-barang lain Termasuk barang-barang mobil juga Pada saat itu kan Gak banyak orang tau Jualan Jualan Part-part mobil itu dulu ada namanya Modifikasi.com Sampai sekarang masih ada Ya cuma dulu Dulu itu Dulu Lebih eksis lah dulu pastinya gitu Kan Kalau sekarang kan udah banyak Ya situs-situs jualan apa segala macam Termasuk instagram kan sekarang Untuk berjualan Nah dulu dari situ Uangnya Gimana bisa balap-balap Nah jadi balap-balap ya puji Tuhan Dari awal balap 2000 Pertama balap 50 orang gak pernah itu Bawa piala pulang itu Berarti awal balap belum Belum langsung dapak piala ya Pak Bahkan awal balap itu Kalian anak drag race ya Anak balap juga ya gitu kan Kalian tau pasti waktu waktu Time-waktu Time-time Balap itu Timenya berapa yang normal-normal sama yang juara berapa Kalian tau pertama kali aku main berapa detik 17 detik 17 detik 17 detik 17 detik Angka ulang tahun saya itu 17 detik Jadi Habis sekian Balap 17 detik Udah siap balik ke Balik lagi ke line start Setelah finish balik ke line start Dimaki Pulang aku Itu balap pertama Nah Gak kapok Angka balik berikutnya main lagi mobil orang Belum juga juara juga Terakhir main di mobil sendiri Bangun sendiri Baru langsung juara satu Itu main di Langkat Tahun 2000 2010 Kalau gak salah Kalau gak salah bang ini 2010 Nah Jadi Waktu Terlama ya 17 detik 17 detik Berarti selama abang itu ikut drag race ini Waktu cepat abang berapa detik Berapa ya 8,7 8,7 8,8 detik Sekitar segitu Itu pun di mobil orang juga Berarti step by step Gak ada Itu sebenarnya Makanya dia bilang Gak ada Disitu pertama nyoba Atau jarang lah Bukan bilang gak ada Pasti ada juga Disitu pertama nyoba Disitu langsung Top Gak ada Merangkak semua dari bawah Gak ada Gak ada Cuma Indomie aja Masak dulu Masak dulu Masak dulu Tentu gak Nah Berarti memang Berarti banyak juga ya Story-story Mungkin yang memang Kayak aku ngeliat sendiri nih Waktu aku pertama Terjun Mungkin Orang yang tau ya Jordi Jordi lagi satu lagi ada lagi Nah Itu ini aja terusin juara nih Ya kan Dulu Ya kan Cuman aku tadi mau liat dulu Karena ini Kebetulan Kita bicarakan sekali menggali ini Ya 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 Mobil pertama kali Tadi aku bilang bangun sendiri Itu betul atau gak? Mobil pertama kali Bangun sendiri Bangun sendiri Bangun Apa ya Bangun mobil ya Kalau dibilang bangun sendiri, enggak juga. Karena pada saat itu, teman-teman, kita punya kumpulan dulu kan, kami dulu punya kumpulan, kami itu dulu namanya CWRC. Dulu itu namanya, Dhanis tahu itu, karena Dhanis adik kelas kami satu tahun di bawah, pasti tahu. Jadi dulu bisa dibilang grup kami ini kompak, kompak dalam arti ada yang mau balap, semua perlu support. Nah, ada contoh bantuan itu bukan cuma dari jasa, enggak. Bantuan itu dari materi juga, ya teman-teman semua perlu support. Kalau dibilang bangun sendiri, enggak. Itu bangun sama-sama sama teman-teman. Nah, oke betul. Berarti udah berapa tahun ya, Rens ya bang? Dari berapa tadi bang? Sembilan. Terakhir abang berakres 2019. Udah berapa tropi-tropi itu bang? Abang pajak di gambar abang. Tropi ya, tropi. Kalau yang ada di rumah ya, yang ada di rumah itu sekitar 146 piala biasa, piala, kayak juara 1-5 lah antara itu. Ada 10 piala juara umum. Nah, ada juga beberapa kayak sama-sama sponsor lah dulu gitu, kayak Dorsmere atau perbengkel-bengkel piala. Cuma nggak usah dihitung lah, orang nggak ada di rumah kan ya kan. Nah, jadi karena mereka sponsor, dibalikin ke pialanya sama mereka gitu loh. Nah, dari 140 berapa itu tadi bang? Total piala sama 10 juara umum ya. Yang paling berkesan ada nggak? Yang paling ibaratnya memang capek dari pempersiapan mobil sampai apa gitu. Ada nggak berkesan kira-kira? Sebenernya kalau dibilang tiap piala itu, itu semua berkesan. Jadi nggak bisa kita bilang, ini paling berkesan enggak. Enggak, karena semua capeknya, perjuangannya, ya uangnya, waktunya. Kalau dulu jaman-jaman sekolah, caput-caput sekolahnya. Itu semua, itu semua sama sih. Semua sama gitu kan. Nggak ada, nggak ada, nggak ada. Yang ini lebih capek ini juga nggak. Rasanya pun waktu ngangkat itu semua sama. Puasnya, senangnya, itu sama semua. Jadi kalau dibilang paling berkesan, nggak ada juga. Nggak, 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 bukan nggak ada juga. Semua berkesan, semua itu ada artinya gitu loh. Semua, semua susah dapetnya. Punya story masing-masing. Semua punya story masing-masing. Jadi Bang Jory ini nggak main-main. 146 piala. 146 piala. Tapi ecek-ecek ini sih. Tapi, tapi. Iya, betul-betul. Udah gitu Bang, selain di Medan, dimana lagi Bang Abang? Pernah balap? Sebagian besar sih di Medan. Kamu di Medan. Sumatera Utara lah ya. Cuma di Medan lah pasti. Medan ya Sumatera Utara. Kadang juga mau dilangkat, juga mau langkat, setabat. Cuma, pernah juga di luar kota paling sih. Di Jogja. Di Jogja pernah. Di Jogja itu pun cuma sekali. Juara juga? Juara. Puji Tuhan. Berarti memang skill juga ada. Nggak main-main ini. Iya. Ecek-ecek. Aku mau nanya juga nih Bang. Dari 2009. Awal beli mobil juga. Sampai 2019. Enggak. Bengkel sama. Tetap sama. Mereka kan bengkelnya dibilang kayak agama. Iya kan? Bengkelnya dibilang kayak agama. Iya kan? Bengkelnya dibilang kayak agama. Keryakinan, kepercayaan sama bengkading atau sama yang pindah bengkel. Ya betul. Bener kan? Betul. Kenapa emang bilang agama? Bengkel itu kayak agama. Jadi, kalau misalnya kita ya. Kita lagi duduk. Misalnya kita beda agama. Ya beda agama. Terus, kita. Ada yang menyenggolong. Tentang agama kita itu. Kita sensitif. Pastikan. Iya. Nah. Itu normal yang dibisakan. Sama kayak bengkel juga. Kalau kita ada ngomongin bengkel orang sesuatu yang buruk. Orangnya disitu. Pasti dia kan. Pasti dia. Mereka bilang bengkelnya itu kayak agama. Jadi. Dari abang mulai sampai sekarang itu ya. Gak ada banget. Tetap satu bengkel. Kokomoto engineering. Tetap itu dari dulu. Kokomoto. Gak murtakan. Gak murtakan. Yang diikuti cuma bengkelnya pindah-pindah aja. Bengkelnya pindah-pindah. Bukan pindah-pindah bengkel. Oh. Pasisi bengkel ya. Alamat bengkelnya pindah-pindah. Pertama di sini. Dari rumah dulu. Kokomoto itu dulu ada di rumah. Di Tasbih. Terus pindah ke... Ada pindah di Ruko dekat Simpang Pemda. Terus pindah sekarang di dekat ada Malik. Itu alamatnya. Berarti. Orangnya setia juga. Setia. Gak. Gak. Sama bengkel aja setia. Oh iya. Betul-betul. Jangan ragu. Betul-betul. Betul-betul. Tapi bang. Abang ikut drag race itu didukung. Sama keluarga. Sama pasangan abang. Ya. Karena aku liat juga. IG nya mungkin. Didukung terus nih. Sama pasangan. Sama pasangan. Ya. Jadi. Didampingin. Masalah didukung ya? Ya. Masalah didukung. Kalau didukung. Didukung itu begini. Kalau bagi abang didukung kan berarti kan disokong juga sama pakai dana. Kalau abang sih bilang didukung kurang cocok. Kurang pas. Tapi kalau direstui. Direstui kan belum tentu dibiayai. Ya. Ya. Menurut abang ya. Kalau menurut orang beda mungkin pandangannya. Nah. Kalau. Setiap mau balok. Itu. Abang pasti dibangun sama. Bociya abang. Sama abang. Bangunin. Dibuatin sarapan. Berdoa sama. Terus diberangkatkan lah anaknya. Gitu kan. Diberangkat. Diberangkatkan anaknya untuk balok. Jadi. Menurut abang. Itu udah sesuatu lebih dari dukungan. Lebih dari. Materi. Materi. Doa ibu. Sepanjang 21 meter. Ada dulu setikannya ya. Sebenarnya. Ya itu dia. Jadi anaknya. Mau balok di. Di. Apa namanya. Di. Dianterkan. Dianterkan. Nah sebenarnya. Itu sih. Kalau dibilang didukung. Ini udah lebih. Lebih didukung. Tapi direstui. Nah. Balik lagi. Dulu. Abang pernah bilang sama. Papa abang. Bosco abang. Yang penting. Yang penting. Restu. Uang bisa dicari. Karena. Kalau gak pakai. Gak ada. Restu. Gak jadi apa-apa. Begitu sih. Kalau tidak didukung. Kalau masalah pacar. Pacar abang. Dukung. Dukung. Sampai. Dari awal balap. Dari abang pacaran sama dia itu. Sampai. Selesai balap. Udah gak balap. Istirahat lah. Dari balapan ini. Selama balap. Selalu ada. Gak pernah. Teco itu. Kalau masalah. Karena gak ada. Orang pacaran. Ibaratnya. Sang kasih. Terlalu mikir. Terlalu mikir. Mobil terus. Mobilnya aja. Mobilnya aja. Nah. Sebenarnya. Itu sebenarnya sih. Pintar-pintar kita sih. Maksudnya gitu. Di samping pintar-pintar kita ngatur waktu. Ya. Pasangan kita harus ngertiin juga. Gimana situasi dan kondisi kita. Ya. Tolong. Gitu loh. Dimengertikan pasangan kamu ya. Gimana? 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 Lanjut. Nah itu sensor. Sensor. Bakar roti kita jangan. Ampun. Ampun. Sensornya dikit. Bahaya omongan itu. Gimana? 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 Nah. Kalau dibilang didukung itu didukung. Jadi kalau untuk dibilang masalah. Masalah. Ada mungkin orang lain yang. Gak mendukung pacarnya gitu. Itu kan balik ke pribadi masing-masing. Si perempuannya. Atau pasangannya. Nah. Jadi dari awal pacarnya pun. Aku udah kasih pengertian ke. Pacar abang. Bahwasannya ya. Memang kegiatan. Ini kegiatanku. Kalau misalnya mau balap. Aku kurang waktu gini-gini. Gak apa. Ya gak salah. Ya. Gitu loh. Gitu loh. Kalau masalah dikumpung. Terus. Tadi kan kita masih nanya awal mobilnya. Ya. Dari 2009. Nah. Kan mungkin ada ganti lagi kan. Gitu. Ganti-ganti. 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 Gitu ya. 2009 cuy. Lama. Jadi sebenernya. Dan sesungguhnya. Mobil idaman abang dari SMP itu. Estilo. Estilo ya. Dari SMP. Cita-cita itu. Harus punya stilo lah. Gitu loh. Lihat orang punya stilo. Keren. Gampang. Pada saat itu. Menidolakan kali lah. Gitu kan. Dari gitupun. Bos abang. Papa abang. Pada saat itu. Gak ngijinin beli itu kan. Ya. Dari gitupun. Ternyata beli Citi Type Z. Karena kan. Mobilnya kata ketuaan. Nah. Jadi. Ehm. Tahun 2013. Itu. Abang jual itu Type Z. Diam-diam. Diam-diam. Pada saat itu. Papa abang. Kerjanya. Kan kerjanya dia. Buar kota. Jadi. Dia gak tau lah. Diam-diam abang jual Type Z. Ada beberapa tabungan-tabungan abang itu, abang ngelirik estilo Jadi, abang ambil estilo itu, gak berani tuh simpan dirumah dulu nih Jadi? Simpan dirumah kawan Simpan dirumah kawan, terus abang nanya, mau gingungan abang? Lah, jadi, mau ganti apa? Ya, rencana sih ada isi mobil Mama abang gak masalah, kalau masalah mulu kayak gitu kan Jadi, ada emang mobil kayak gini, foto dulu, ngasihin dulu Oh cantik, oh cantik, besok bawa pulang ke Boko Ya, 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 ya Pulang nih ke rumah mobil, oh cantik ya bang, gini-gini, responnya bagus Terus, gak lama kemudian ada sekitar seminggu-seminggu lagi, bapak abang pulang Pulang, dilihat nih mobil Eh, mobil siapa nih bang? Mungkin dia lupa dulu abang pernah melirik mobil kayak gini Dia lupa, pulang siapa nih bang? Cantik ya, dua pintu Katanya gitu Eh, ya mobil temen Abang bilang gitu Bapak abang masih, oh gitu, mobil mana tekeran Setelah itu Udah tiga hari, empat hari Udah mulai curiga nih bapak abang Kok lama kali mobil temen ini di parkir disini Emang gak dicariin sama bapaknya? Katanya gitu Baru dong jujur Sebenarnya udah diganti mobilnya Mobil yang kemarin udah jadi yang ini Alah inilah kan suka-suka mu aja Katanya gitu, pertama gitu aja Cuma Bukan marah-marah gimana Enggak, cuma gitu aja Terus Tahun berapa nih bang rupanya? Sebelan tiga Oh Allah Sebaya samamu Tidak ada sopan mau naikkan, naikin sebaya ya Katanya gitu Aduh ke bengkelnya lah kerjamu Katanya, udahlah gak masalah Yang penting kan gak punya uangnya Untuk memperbaikkan gitu Oh ya udahlah Suka mu lagi kan keren dua pintu gitu Pick up pun dua pintu Katanya gitu Honda Estilo disamakan namanya Pick up Oke Ya udahlah terserah kamu lah Katanya gitu Jadi Bang Jadi setelah itu abang pake lah Estilo itu Dari tahun 2013 Sampai tahun 2019 Akhir Duh Abang beli bulan 12 Tahun 2013 Lakunya pun bulan 12 Tahun 2019 6 tahun Eh Iya 6 tahun 6 tahun 6 tahun Wow Berarti lumayan banyak juga tabungan Karena Otabene dari type jet Kayak Estilo Kayak Estilo Kita tau sama sama tau harganya itu berapa Nah 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 Dijelasin Jadi Harganya Estilo itu Gak kayak harganya sekarang Dulu itu harganya gak kayak sekarang Oh dulu Apakah jualnya untung Kenapa dibilang untung Dulu uang belan itu Makin sampai 100 itu dulu Dulu abang jual type jet Sekitar 80 Abang pilih Estilo nya itu Bila gak 100 100 Abang cuma nombor 20 Tabungan sana sini Sana sini Jalan dari sini ke berhasil lagi Mau tuang 2000 Kenapa Kan isi Mungut Isi dalamnya Ya itu Untungnya Puji Tuhani dapat mesinnya pun sudah B-series Mungkin Makin Kawan-kawan bisa lihat lah kan Di Google B-series itu gimana mesinnya Sudah Mesin build up lah gitu kan Nah Jadi Itu selama 10 Eh 6 tahun Selama 6 tahun Makin Estilo itu Ya disitu pakai balap Disitu mobil harian juga Disitu juga balap Harian gitu lah kan Nah itu di jual terakhir Kalau dihitung kasar Lakunya mobil Lakunya Estilo itu Mungkin di angka 180 Ke 190 lah Ya Pastinya Jadi dibilang Untung Puas pakai lah Ya Belinya dulu hampir 100 Jualnya Hampir 200 Jadi Kalau kata Motomobi Estilo itu Kayak tanah Harga tanah Naik terus Kayak sekarang Dijual nyesal Nyesal ya Nah Nah Pertama kali main Di Estilo itu Nah aku Mungkin keiponya Langsung ke Estilonya Nah Pengen kan ada Andi punya Estilo ya Pengen kali Sebetulnya Oke Oke Siap Nah Apakah ada tahap-tahap Dari masalah waktu lah Kita bilang Dirak race Mungkin kan itu yang perlu Sebenernya kalau dibilang Nasib Tapjet sama nasib Estilo itu Itu berbanding terbalik Berbanding terbalik Berbanding terbalik Maksudnya gini Kalau tapjet itu dari awal balap Sampai dia akhir balap itu Gak pernah gak juara Bermasalah Jarang lah Itu memang Itu mode jina itu Itu Tapi kalau Estilo ini Mengket Mengket Iya Jadi Pertama kali balap Itu Estilo Keluar timenya 91 90 Kalau abang Udah gitu Pada event itu juga Itu jebol Jebol itu rusak Ya Rusak Udah Siap itu Abang Naikin mesin standar lagi Maksudnya mesin standar yang B Series juga Itu bawa-bawa harian Tapi kalau Main-main lepas Cando gitu Aja Aman-aman aja tuh Mobilnya Setelah itu 2017 Abang bangun lagi Bangun-bangun lagi Degitu juga Jebol lagi Jebol lagi Lah berarti mobilnya gak beres Ini dibangun-bangun lagi Dibangun-bangun lagi Udah lah Abang rapiin Abang benahi lagi Udah untuk bawa-bawa harian aja Gitu Tapi kalau Type-Z dulu Wah itu Mobil tempur gitu Padahal main Sampai akhir Bermasalah itu Menjari lah Bermasalah pun bukan fatal-fatter Masih balap aja itu dulu Oke Pada masa saat Type-Z Berarti Itu semua main Type-Z atau gimana bang? Atau memang Rata-rata Type-Z Karena sekarang kan City car Ryo Swipe engine Yes gitu ya Yes gitu Kalau dulu Tahun-tahun 2012 2013 Type-Z itu mau beli dola itu Type-Z itu brio nya sekarang lah Oh Gitu Type-Z itu kayak brio sekarang gitu Menjamur banyak lah Dulu Type-Z itu Type-Z, Ferio, Genio Itu rame dulu Kelas-kelasnya pun Dulu balap pendolo itu Kelas-kelasnya full Ngisi semua dulu Type-Z nya rame Ferio nya Kelas Ferio itu ada Estilo ya Estilo, Genio Nah itu rame Terus dulu Mitsubishi dulu sempat juga itu Kayak Lancer Lancer GDI Itu dulu Ngisi itu dulu Kelas-kelas 32 Dulu ya Sekarang kelasnya Kan udah kayak kelas kejurnal sekarang Modelnya ya Nah Kalau dulu itu Seru Seru-seru Maksudnya gini seru Type-Z itu udah rame Ferio itu udah rame Saingan itu pun Ya bersaing Gitu loh Rame Nah Dulu Kelas-kelas bracket Belum 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 seramai sekarang Seramai sekarang Gitu kan Dulu masih main kelas-kelas Dulu Bangun-bangun type-Z juga Karena ya Banyak type-Z Type-Z dulu kan kencang-kencang Type-Z Medan Kejam-kejam Kejam lah Dulu Ada dari bengkel Sebu Ada dari bengkel kita juga Dari bengkel Bumuspe juga juga Dulu ada type-Z Bengkel Blaster Banyak Semua punya type-Z masing-pasing gitu Punya peluru masing-masing Punya senjata masing-masing Kencang-kencang semua Jadi Keren lah Kalau drag race dulu itu Abang bilang keren Bukan abang bilang Drag race sekarang gak Keren Keren Cuma dulu rasa abang lebih keren Ya betul Drag race dulu itu Atmosfera udah beda ya Haa Drag race dulu itu Tiap pedok bising semua itu Suara kenal potnya Suara-suara mobil mobilnya itu Suara mobil yaa Gak Gak Apa namanya Kalau sekarang Banyak kan Apa namanya Kayak mobil-mobil kan Ya sekarang Meti pun main Geber-gebernya bingung itu Nanti gimana Geber-gebernya di pedok Nah itu sih Bukan Bukan kita bilang Mobilnya sekarang lebih buruk Atau enggak Mobilnya sekarang justru lebih Kencang-kencang Cuma dulu atmosfernya lain Kalo kata Danis dulu Dulu Gitu Tapi asli buatan medan ABM Lebih pedas rasanya lah ya Oke Betul Betul Berarti gak berbanding terbalik ya Pada saat ya Type Z Berarti kan Memang mayoritas banyak Main Type Z Estilo juga begitu Estilo 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 dulu tuh masuk banyak juga Sampai Yang kelas-kelas full-fullnya Dulu Estilo semua Rata-rata Yang kelas-kelas full itu Masuk kelas modifnya Main Estilo-Estilo Kalo kelas standarnya Ada beberapa juga Estilo-Estilo Tapi banyaknya sih Kelas Modifnya Nah Ini menurut pandanganku ya Ya Menurut pandangan orang beda-beda Kalo salah menurut netizen Salah menurut netizen Maaf Maaf Iya Jangan di judge Jangan di dislike Gitu Nah Pasti Pada saat bangun-bangun itu Pada saat race Pernah juga merasakan emosional Mbak Bang Pada saat bertanding Pastilah Pasti Emosi Wah sekawan ini Pasti Kalo dibilang gitu Manusiawi tuh Pasti Namanya kompetisi Ya kan Kompetisi itu Kita kan Pengen menang Ya kan Bukan berarti kita melakukan segala cara untuk menang Enggak Maksudnya kita Memaksimalkan Yang kita punya untuk menang Yang kita ada untuk menang Baik dari Mobil Dari diri kita sendiri Gitu kan Nah Kalo dibilang emosional itu Pasti Cuma bukan berarti jadi Emosi yang Gak jelas Gitu kan Emosional itu kan Maksudnya Dengan diri sendiri aja Gitu kan Emosional itu Nah Kalo untuk Ribu-ribu atau gimana Gak ada lah Semua cucing-cucing Semua temen kok Namanya di lintasan Semua temen Kita di lintasan yang Line start 200 meter itu Aya kita musuhan Dalam arti musuhan Ya kita Berkompetisi Setelah finish Udah Kita udah Temen lagi Sehelos Apa semua segala macem Bahkan Kita kalo misal Dulu balap-balap Ya bukan dulu ya Selama balap-balap Kemarin-kemarin itu Kalo kita ada kekurangan Misalnya Bisa membeli kita ada bermasalah Gimana Gideracris itu Nanti Kita bisa Kita minta tolong Atau minta bantu Atau ada minjem barang lah Dari bengkel lain Itu gitu Kita tetap Ada masalah Gitu kan Nah kalo misalnya katanya Balapnya musuh-musuh Berarti gak bisa kayak gitu dong Ini nyatanya kan seperti itu Berarti kan semua Sebenernya kalo drag festival ini Bisa dibilang masih enak lah Karena kan banyak tuh Kalo dia udah emosi Kadang di pedok Geber Jumpa di pedok Geber aja Ada kayak gitu Kata-kata medan Kata-kata medan geber Geber Gleir 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 Ada kalo gitu Ada lah Berapa Tapi kalo sampe sekarang Emang Emang merasa Menurutku ya Kayaknya gak ada Tapi kalo netizen pernah ngeliat Ya mungkin gak sengaja lah Gitu Tapi kalo untuk Spesifik Aku mau datang sana Mau ngegeber-geber Yang mobil disana Gak ada kayak gitu Tapi main dukun gak ada kan? Main dukun Kalau lo main dukun itu Gak tau lah Gak tau Gak tau Ada yang main dukun Dukun gak tau Kalo dukun sih sampe sekarang Ya abang yang apa Ngerasain selama balap-balap Selama ini Kayaknya gak ada lah Gak ada ya kan? Kayaknya ya? Soalnya tuh gak nampak Iya Jadi gak tau Jadi Dibilang gak ada Gak berarti juga Gak tau Gak tau ya Gak tau Gak tau Ya bisa juga Mungkin gak ada Berarti kan ada mungkin ada Mungkin ada juga Tergantung orang lah Tergantung kita-kita ini lah Misalnya yang balap-balap Kalo ngerasa Kayaknya aku udah maksimal gini Ah main dukun kok ini Nah itu perbanding masing-masing lah ya Betul 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 Berarti memang kemarin Waktu pada saat Ya kita bicara baru-baru ini lah ya Pak Main berarti di kelasnya Yang memang Ibaratnya apa ya Modify Full-fullan ya Kalau orang Klas modifikasi Berarti memang ibaratnya Bebas ya Mau buat apa aja Mesinnya Ya apa aja Mau bikin Mau Ya apa namanya Mau potong-potong bodi Oh Mau mesinnya itu Mesinnya itu Dioprek sampe Gimana gitu Entah dimasukin apa Kayak Joko Bodo Apa gitu Terserah Mau pakai band yang bagaimana Mau pakai band yang bagaimana Itu terserah Itu lah namanya kelas Bebas Berarti Selama bang main Dari awal Main drag race Itu langsung masuk ke kelas itu Atau Sekarang kan Orang mungkin yang Pemula-pemula Bracket dululah Nah Sampai detik ini Abang belum pernah main di bracket Belum pernah Belum pernah Dan tidak tertarik sama sekali Karena ibaratnya nakar ya Karena Disamping Disamping Misalnya mobil kita Power mesinnya Melebihi Kelas bracket itu Misalnya Mobil kita powernya Di waktu Di waktu 9, sekian Gitu kan 99 besar lah gitu ya 98 Terus 97 Main di bracket 10 lah Jadinya kan Karena kalo main di bracket 9 kan Jauh Karena kan juara 1345 itu Pasti jadi 90 Sampai 94 mungkin Biasanya ya Kalo salah Kalo netizen Seralah Bila Komen Nah kalo Kalo main di bracket 10 kan Kita harus Ngukur-ngukur Kencangan gak Angkat gak Nah Itu apa gak bisa Taunya pemobil pol Taunya pemobil itu pol Jadi dari dulu apa main Sampai sekarang itu Itu main di kelas terus Di kelas Di Apa namanya Di kelas maksudnya Di Bukan di bracket Itunya Di kelas Contoh kelas 3 Kelas citycar Kelas minibus Kelas 31B 31C 32 dan lain-lain Dulu lah Namanya kan kelas 33 Kalo sekarang kan udah lain Nama kelasnya kayak Klas khusus citycar Atau 0-1500 Modify Kan gitu-gitu kelasnya sekarang kan Nah Berarti agak aneh bracket ini kan Mobil kita gak boleh terlalu kencang Berarti ya Dibilang aneh gak bisa juga Gitu Nis Karena banyak juga yang jago-jago Yang jago Ngepas Nah itu Itu juga salah satu skill Iya itu skill Nah itu aku gak bisa Jadi kayak misalnya orang Dia main Udah lepas sama lawan sebelahnya Dia tau lawan sebelahnya ini biasa waktunya Segitu terus One stun Di 10 gini Di 10 kecil Dia tau itu Dada kekencangan dia ngerem Nah Ada yang Yang pembalap yang bisa seperti itu Aku gak bisa Taunya gas Pol Pol Gitu Gitu Berarti Nah Gini Ada lagi? Dari Sekutaran rakres Atau Masih banyak? Kita mau Menjebak sedikit Nah Menurut Abang nih Sekarang ya Kebanyakan sekarang kan orang Ehm Seci di Nah Bukan Bukan Aku mau nanya tentang Di masa abang Sering juga gak Ibaratnya mobil itu Swipe engine Nah Gimana sekarang Antusiasnya abang nih Kadang kan Aku juga banyak Dengar Cerita mungkin kan Karena Dia beli Brioni Dengar dari mana? Dengar dari mana ya? Banyak-banyak Banyak orang That is the design Nah Dia beli Brioni Kan Tapi Rata-rata di Kotomeda sekarang Udah pada masuk Mesinnya L15 Itu Jazz ya Jazz Nah itu kayak mana? Abang menurut Pandangan seorang Mantan Mantan ya Bisa kita katakan Mantan Pembalap ya Lagi libur Lagi libur Nah Itu gimana menurut abang? Kalau menurut abang Sah-sah aja gak ada mas Sah-sah aja Kenapa bilang sah-sah aja Semua orang pengen Semua orang punya uang Iya Semua orang punya jalan Kenapa gak? Betul Teste aja Tau sama tau Nah Sekarang begini abang balikkan Balikkan ya Contoh Randy punya uang Ya Punya uang Punya mobil Pengen kencang Apa tetap mempertahankan mesin standarnya? Tidak Ya udah Balik aja ke berbadi masing-masing Jadi gak bisa kita Kita boleh nyalahkan orang-orang Ya Bersaing lah Ayo main Gitu loh Sebenarnya itu Kalau dibilang 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 Mereka itu Tidak sesuai Tidak sesuai Apa namanya Kualifikasinya apa segala macem Ya Itu Apa orang masing-masing Masalah masing-masing Regulasi ya Selagi gak main dukun Sah-sah aja Mau dia menjadikan mesin Sampai kutub utara sana pun Gak masalah Kan dia punya uang Nah gitu sih Kalau menurut abang Ya Selama Abang berkompetisi Itu kalau daftar berapa? Berapa nomor itu? Oh Dari gak dulu itu Pendaftaran masih Gopek ya Gopek ya Masih gitu lah Dari dulu masih segitu Tahun-tahun 2019-2019 itu Sekitar segitu lah Pendaftaran Pas setengah itu gopek gitu Sampai terakhir abang daftar itu 6,5 ya Sekarang ya 6,5 6,5 6,5 Nah itu Kenapa tadi gimana Pak tanya deh Itu Abang berapa nomor Oh Pertama-tama itu Pastinya cuma satu nomor lah Coba-coba Satu nomor dulu ya Ya udah ada mungkin main dua-dua Main dua event Oh Event pertama satu nomor Event kedua langsung dua nomor Event ketiga Tiga nomor Event berikutnya Empat lima bahkan Sampai yang paling banyak itu Lapan nomor lah Lapan nomor itu maksudnya Lapan nomor setelah Ya nomor setelah Berarti abang yang di geng Bukan mobil ya? Ibaratnya udah selesai kelas ini Udah selesai kelas ini Dia langsung harus siap-siap lagi gitu ya Di geng beng Dia yang di geng beng Dia yang di geng beng Next naik lagi Next ganti Next ganti Tapi ya Makanya kalo balem itu sebenernya Visik itu harus Kuat Kuat dalam arti Maksudnya harus Kita harus kondisi prima Kalo misalnya main cuma satu nomor Ya gak masalah Ya mungkin dia visiknya pas-pasan Oke lah Tapi kalo dia main kayak abang Lapan nomor Bahkan kayak Aden itu Pengen sampe belasan nomor Nah itu Harus fit lah Karena gak fit Aduh bayangkan Pindah dari mobil kesini B Udah gitu kan yang namanya pindah-pindah mobil itu kan Pindah-pindah Misalnya pertama main di Main di Contoh di Jazz contoh ya Dari Jazz setelah main di Jazz Dia main di Avanza Main di Avanza Dia setelah itu main di Estilo Dari Estilo pindah lagi ke Nova Contoh ada 4 atau 5 mobil Siap itu ke Brio contoh ya Ada 5 mobil Nah Kan 5 mobil ini karakternya beda-beda nih Ya Betul Gak mungkin gaya bawa Semua itu gaya bawa nya Atau Apa namanya Feel mesin nya itu sama semua Enggak Beda-beda nih 5-5 nya Konsentrasi Harus bagi Gimana kalo badan kita gak fit Kita bisa konsentrasi menaklukin 5 mobil ini Gitu loh Beratnya dari mobilnya Cepat gitu ya Dari mobil rental bro Apa? Mobil rental Dari Avanza Oh beda Ke Estilo Nanti kan feel nya beda Sangat beda Itu gila Nah Cuman sama Bang Shoki Tetap Apa ya Sahabat ya gitu ya Ya pasti kawan lah Karena ini Karena Lihat kan kalo Bang Shoki Aden Dulu Dulu Gini gini ya Bang Shoki Aden Nah kalo si Aden dia Sampai sekarang masih berjaya Masih main terus dia Ini merupakan umpan juga Biar nanti Bang Aden Kita undang sih Udah Oke 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 Nah Karena aku pernah Ngestalking Ngestalking Bang Jordi Aku dapet video Video apa? Video ya Di Waktu saat bertanding Aduh Saat bertanding Ini Videonya ada di Youtube Di Youtube Di Youtube Ini sedikit Ya sedikit lucu Sedikit lucu Memang Pembunuhan karat Nah Nah Abang mungkin udah ngeliat juga ya Ngeliat juga nih Jadi nanti kita tayangin videonya Nah Nah Inilah Oke Kita liat dulu Kita tonton dulu Ini apa nih? Target? Bukan Ini estilo Di mana bang? Di sini Estilo abang masih main? Jebol Oh udah jebol Elem memang harus tertutup gitu ya bang? Enggak juga Elem itu boleh Kiwi-kiwi Iya Berarti memang prepare-nya pun baik Bagus ya kan Sampai elem juga Detail Regulasi aja itu Iya Pengen juga pake elem Hahaha Lebih nyaman Lebih nyaman Terus? Terus Terus Apakah memang Setiap Selesai balap Kayak gini terus? Kita lihat Kita dengar Oke Nah ini teriak nih Amin 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 Tuhan Yesus Amin Amin Tuhan Yesus Amin Sebagai erek Ereknya Erek emosinya nih Karena ada yang ngasih tawa itu mungkin Ya tuh Nah ini Terkejut Eh Aku lepung kesini Ado siap Nah Kita pose ya Kita pose ya Gek 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 Nah berarti itu ada pikiran waktu balik kelan Itu banyak pikiran itu keliatan itu itu final, jadi disitu ngejar jurumung jadi disitu ngejar jurumung, ngejar poin jadi karena statnya bagus, udah gitu pun abang rasa timnya pada saat itu mungkin bagus jadi kayak kesenangan, juara gitu loh terus saking senengnya sampe gak konsen kalo itu abang kontestan terakhir apa namanya, di kelas itu ini yang terakhir secara rasanya kan keluar nih dari jalurnya kan keluar setelah setelah selesai finish ini gak mau balik lagi ke tempat gandengan ke tempat lain start lagi balik sadarannya waktu liat mobil di depan kok ada mobil ini? berarti kelasnya udah habis, aku ngapain kesini kayak gitu, cuma konsen lupa kamera ngomong gitu aja, ngapain kesini nah itulah ceritanya, karena konsen baiklah ke start nah, jadi mobil itu dibawa adek-adean the power of abang-abang abang-abang gak gitu aku dengar, be, tolong be, tolong gak gitu, gak gitu dia bilang the power of abang-abang itu karena pada saat itu ada yang disitu temen kan kita tolong lah bawain, karena kan setelah ini mau main lagi di kelas berikutnya gitu gitu loh di the power of abang-abang karena orang Medan banyak the power of abang-abang dek, ngomel luin dek banyak orang Medan kayaknya sering gitu nih sabar ya oke nah mungkin ada lagi ya bang mau nanya paling ini sih terakhir mungkin ini terakhir mungkin ya fenomena balap liar di Medan oh ini akhir-akhir ini ibaratnya gini ya meskipun bang Jordi suka balapan resmi ada gak mungkin story mungkin ya orang-orang Medan gak mungkin lah gak tau balap liar sekarang nah tidak mungkin kalau balap liar dulu sih itu dulu belum-belum ikut resmi lah sering bukan sering lah beberapa kali tapi kalau untuk balap liar dituduh balap liar dan ditangkap polisi udah berapa kali sih berapa kali dipukuli polisi karena dikira balap liar udah pernah itu ada enggak kalau enggak sial kan mending ya kalau iya enak ini enggak orang yang balap ditangkap jadi posisi ikut ke kantor? ikut itu ke posisi sunggal itu pernah posisi sunggal ada dua kali terus ke yang terakhir itu sama temen abang itu sama temen abang niatnya bukan balap liar enggak kita lagi jalan di ring-ringan cuma muter-muter di ring road itu oh disini terkenal ring road ring road ring road jadi waktu mau motong trup nah pada saat itu kan mau belabang itu kelaputnya suaranya blong gitu nah dia kelaputnya cuma setengah aja di bawah gitu jadi eh motong trup mungkin bising ya nah bising terus awal masuk-masuk mcd mcdonald itu masuk mcd masuk mcd tiba-tiba di jeget sama mobil pjr ada dua biji tiba-tiba tapi polisi keluar dari mana-mana rupanya kan raja di ring road itu nah itu diringkus ditangkap langsung dituduh balap liar masuk berita masuk ke orang dibilang main puluhan juta padahal temen loh itu belakang abang satu sticker dituduh balap man liar dituduh taruhan puluhan juta inicial JN di koran iya ya disempat eksis juga di korang terus hahaha itu lucu kalo dengerin cuman, masa sih gini, kan banyak sekarang dia udah jadi joki ibadah joki lah di resmi, pasti sering juga dia show off di liaran, pernah gak abang? enggak setelah kalau di liaran, gak ada si abang gimana ya udah janji sama diri sendiri syukur dapat izin balap resmi sedangkan karena sikit nanti ada masalah apa-apa jadi gak ada izin lagi biar semua tapi kalo nonton-nonton seru-sering sering kadang-kadang jadi mulut-mulut sumbang juga sering pukul, pukul suka keributan jadi salah sumbang ya tadinya dame-dame aja, enak aja gitu kan gak seru gak ada beributnya pukul, pukul nah, satu lagi mungkin aku gini dari 2009 sampai 2019 2019 kan itu, berarti kita kategorikan adalah orang lama di bengkel orang lama lah di bengkel di bengkel nah, setelah masuk, mungkin banyak juga adek-adek kelas gitu kan atau yang di bawah umur lah mungkin itu seorang bang Jordi Moses aku sering kali kok denger kayak disini nah tetap mau gak membagi ilmu sedikit atau banyak tetap ke apanya adek-adekannya mungkin yang lebih muda daripada dia maksudnya ilmu bukan berarti kita sebatas cara bawa aja gitu bukan cara bawa ibaratnya gimana memanajemen maksudnya bagusnya modif apa dulu ya atau gimana gitu lah mungkin kalau bilang apa sih ruginya berbagi ilmu kan gak ada ruginya rasa bang kalau namanya mengarahkan yang baik saksa aja gak ada masalah lain-lain tadi yang mengarahkan dunia gelap atau jahat nah itu salah ya ya betul nah ini kan enggak nah maksudnya supaya mungkin adek-adekan atau gimana kalau sekarang mungkin udah gak begitu aktif lah maksudnya gak begitu gak begitu gimana mungkin kalau dulu iyalah kalau ngarahin supaya uangnya tidak salah dikeluarkan kemana ya kan gak mau ya kadang-kadang ada gini bang aku ada obat jersey gini nih hmm cocoknya apa ya bang nah gitu ya mungkin kita rahin aja ini beli ini ini tokonya ini apa segala macam ya betul berarti karena nanti kalau bilang sini biar aku beliin nanti dikira ngolah ya sering terjadi sering terjadi salah paham itu sering terjadi dimana-mana itu dimana-mana dimana-mana berarti abang gak tapi potong sorry kalau dia bilang ah bang gak tau aku bang aku minta tolong abang aja ah itu raja kita lah tapi dimana lagi yang penting kan ditawarin tadi berarti abang juga tidak pernah mau mematahkan atau apa ya lanjut aja terus ya kalau aku maju-maju maju maju-maju oke ini yang memang aku juga suka mungkin memang aku kita juga kadang sering ceritakan yaa mungkin itu ini karena kalau di luar di luar otomotif pun kalau dia pengen dia punya mimpi atau dia kawan adik-adiknya dia punya mimpi punya rencana pengen begini-begini di luar otomotif nih ya selagi kita mengerti dan paham maksud omongan itu ya kenapa gak kita dukung kita paham gimana gak kita dukung gak kita arahin gitu kan walaupun walaupun ya ibaratnya dia lebih menguasai pastinya ya ya kita kan ngasih masukan-masukan dari seorang awam kan syukur kita yang mau memberikan masukan masukan kan gak salah kan di luar otomotif bukan mesti otomotif aja enggak contoh rian di gitu datang bang aku pengen jadi pengen punya toko mebel contoh kita kasih arahan oh iya di ini ini ada kenalan tukang kayu nah gitu itu contoh contoh kan lu mau maju kenapa gak kecuali bang aku mau beli pesawat di turga dan hal bang aku mau beli pesawat di ini apamu susu apa tidur bang aku baru putus gimana tuh apa bang aku baru putus gimana nanti wr kita jumpa dimana lebih enak disitu iya iya betul-betul oke oke udah seputar tak race udah kita putus enggak maksudnya ada yang nanya enggak lanjut terus sampai bagus lah bagus baru mungkin seputar tak race udah ya nah sekarang mungkin aku liat IG sekarang udah ganti ganti-ganti hobi lah hebatnya sekarang udah kemana-mana motoran terus nih iya 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 karena motoran ya iya iya bener-bener bener-bener karena basicnya pun dari awal pun sebenernya motoran dulu baru di mobil oh bukan mobil dulu baru di mobil nah sekarang mungkin udah selesai ya dari drag race mobilan nah sekarang kan kegiatan ini aku liat sering di IG itu motoran ini ya bang iya motoran tapi gimana tuh kok bisa berubah kesitu lagi atau awalnya coba-coba lama-lama ketagi lo karena kan basicnya main motor baru main mobil ke SMP aku main motor-motoran kan dari modern airbrush dan lain-lain lah mungkin tapi sesenya lebih tapi sesenya kecil ya sesenya sesuai umur lah ya iya 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 betapa betapa setelah tabrakan kelakaan nah baru pindah main bukan pindah sih baru coba-coba main mobil gitu, cocok-cocok pula itu aja dalam arti adalah nampak hasilnya gitu kan nampak hasilnya setelah itu udah selesai main mobil dan permobilan-permobilan duniawi ini terus sebenarnya pindah jadi main motor itu karena ada gimana ya ada ngeliat kayak ada celah atau ada wah ini bisa jadi duit gitu loh karena pada awalnya abang ambil motor itu, ambil WG pertama itu R6 itu jauh dibawah harga pasaran jauh dibawah harga pasaran memang masih ada kerjaannya, maksudnya kerjaannya memperbaiki, memperbaikilah gitu cuma harganya masih jauh dibawah pasaran, terus abang jual dapat untung yang lumayan betulnya memang abang hoki kayaknya nah itu tadi, makanya kalau finish, makasih Tuhan bilang amin itu bawa Tuhan di kerjaan apapun, maka akan diberkati bukan berarti karena berbuat baik-baik aja kadang-kadang maaf kata ya, tahu kita salah tapi kita harus kebelet melakukan itu Tuhan semoga gak jadi masalah ya Tuhan amin gak boleh sebenarnya, tapi ya itu pula manusianya bawa semua bawa Tuhan aja kerjain, mengakjain apapun gitu kan nah itu tadi, dapat R6 nya ya puji Tuhan, walaupun dapat untung lumayan ya sekian lah, boleh bilang-bilang nanti dolar hijau ya kan dolar hijau dari kuning, dolar merah nah dibilang sekian, eh cocoknya enaknya, main motoran gitu kan terus abang ganti, udah setelah jual yang pertama itu ganti motor yang baru, main juga bentar, jual lagi ganti lagi yang baru, jadi sebenarnya gak ada gak ada, dibilang rugi enggak masih untung, untung ya untung, ya puji Tuhan nya seperti itu lah terus dapat temen-temen pun yang di motor pun bagus-bagus lah dalam arti bagus-bagus, baik-baik lah temen-temennya gitu kan nambah juga relasi baru lah ada komunitas juga bang? ada komunitas, bukan dibilang kumpulan nama klubnya gak ada, cuma kumpulannya ya ada gitu kumpulannya gitu penyuka mogi ya oke karena, tadi begini, tadi yang mau nyoba gini ngceng, ngceng itu selesai ya ya selesai ya ya bedan ngceng dari dunia, dunia wian mobil, balap-balap tadi yang mau coba gini tadi yang mau ngomongin stilo itu cuma untuk rapi-rapi ada meet up, meet up, meet up, meet up gitu lah tadi niat, jangan mau ngerapi-rapin kayak gitu aja terus, gak ada greget ya itu gak ada ada adrenalinnya, nah gitu kan sementara pun gak pengen balap-balap lagi nih ceritanya gak pengen balap-balap lagi terus itu lah jadi mogi ini kan, ya walaupun bisa gak gas-gas sikit terobati adrenalin itu ya dulu bukan pernah balap-balap dulu gitu gak terobati walaupun gak sampai gimana-gimana lah nah enggak lah soalnya kan payah nanti awet bulan tapi, seling bontak ganti mau gaya siaranya bahaya kali ini ini ambi iku ini loh ambi iku ini bontak ganti nggak, netizen nanti komen ya kan oh berarti bang ini gini banyak uang ini kalau enggak ya kan paling yang diputar-putar itu dari sini-sini putar-putar nah seperti yang mau bilang kita gak bisa nutup bulu netizen dengan dua tangan biarkan mereka berkomentar ya kita tetap maju aja kan gitu ya itu betul karena kalau di mata netizen kita itu gini ada yang pernah pernah bilang sama abang ya kita masih netizen jadinya ya gak masalah lah gak apa-apa lah ya itu diculucuan aja nih jadi kalau dibilang omongan-omongan ada beberapa omongan ke abang ada yang mengomentari masalah hidup abang lah gimana sekarang itu dibilang ada bukan ada banyak yang buruk-buru oh sekarang gini aja gini gini main motor itu kok gini uang dari sini-sini gitulah banyak netizen nanti kayak gitu kan jadi pengalaman abang ya jadi abang nganggepnya gini pertama-tama awal sih ada sih kayak abang kayak eh kok gitu kali bahkan dulu balap-balapun gitu juga ada masalah omongan ke abang itu bahwasannya begini-begini ah uang dari sininya nih dari sininya nih ya gitu lah ya kan cuma abang patahkan patahkan dalam arti ya kita tunjukin yang bagus-bagus aja yang baik-baik aja nah karena menu ada yang bilang sama abang nah waktu kita waktu kita miskin kita dibilang orang malas ya kan waktu kita kaya kita dibilang orang sombong waktu kita bangkrut kita dibilang orang boros jadi kan semua salah aja berarti benarnya daripada kita nutupin mulut orang satu-satu tangan kita cuma dua bagus untuk kuping jalan gak usah peduliin umongan orang nah jadi 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 cerita ke netizen nih ya jadi ya itulah kalo untuk cara menghadapi netizen ini ya ngapain nih apa goalmu kau punya tujuan ya keren aja gak peduliin nah jadi kalo main motor-motoran ini abang kebetulan nyaman nyaman udah gitu pun mau apa namanya mau melangkah ke motoran ini abang rasa ada keputusan yang tepat gak ada gimana-gimana ya terserah lah sebenernya sambil motoran juga kan itu kan abang sekali ngerjain usaha juga ibaratnya ganti-ganti motor pun ibaratnya mendapat keuntungan ya memang untuk apa kan bukan bukan untuk hura-hura bukan untuk hura-hura bukan untuk hura-hura ya betul iya kalo jangan sampai rugiin lah cuman main motoran ini pun pernah di teror atau apa gitu bang pernah lah pernah masuk di teror dalam waktu itu di komentari di komentari juga pernah pernah lah itu kan apalah tapi ya itulah itulah orang-orang ngapain peduliin lah yang penting kan uangnya gak pake betul ya penting kan gak rugiin berarti tutup pake tangan kuping aja oke oke nah ada lagi mana ya temotoran om gemang? temotor mungkin apa dengar-dengar lagi bangun 125z juga nih bang oh dari mana dengernya nih ya ada suara-suara sumbang bangun lagi bangun 125z gitu ya bisa-bisa neraka ya iya 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 ada bangun punya abangnya bang betul abangnya bang itu tugas luar kan tugas luar jadi dia ngasih sama abang untuk dibangun lah disini lagi dibangun lagi proses lah nanti kalo mau di main mainin mau di review terserah boleh tapi 125z kan banyak sih bisa dibilang kadang spesial-spesial lah punya kita pake telur sama sambal aja banyak juga jarang ya gimana ya dibilang banyak juga jarang itu sih-isi adung pun juga boleh nanti disandingkan berdua berus sih asik nah kalo cakap-cakap tentang otomotif mungkin sekian lah ya iya nah sekarang kita kan nih ini Rian di mau ini bang menunjukkan keahlian bukan menunjukkan keahlian bukan bukan kita kan mungkin bu jangan bahasa otomotif aja mungkin kan nanti ada orang yang gak suka otomotif ah orang ini otomotif kita bicara sosial juga nih boleh lah suka tuh sosial tapi sebelum sebelum masuk ini untuk netijen ya kan saya tahu netijen maaf benar saya tahu kita itu salah aja dimana iya 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 jadi kalo ada kekurangan atau tidak cocok di hati mohon maaf ini menurut kami tanggapan kami ya iya iya tanggapan kami kalau misalnya salah iya dimaklis yowes lah cinca-cinca lah iya kan oke oke mungkin kan karena ya berhubungan juga sama otomotif mungkin apa segala macam nah sekarang 2020 ini berhubungan rat juga dengan anak-anak milenial dan Corona Corona jangan lupa ini penting ini iya betul 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 nah tanggapan abang nih melihat eh anak-anak milenial sekarang iya sekarang luas nih luas dalam arti ibaratnya kita langsung ke apa ya mungkin usaha atau apalah yang bisa dikerjakan oleh anak milenial atau mengomentari apa sih yang bisa dilakukan mereka kegiatan kegiatan gitu selama lagi masa pandemi ini ya mungkin sekarang udah new normal katanya cuman tetap kita waspada tidak segampang dulu maksudnya tidak segampang tidak sebebas dulu ya tidak sebebas dulu ya ada ada jadi ibaratnya menahan-nahan sesuatu gitu betul nah menurut abang kalau dibilang usaha-usaha anak milenial ini banyak peluang manfaatkanlah media sosial nah di media sosial itu kita jangan cuma hanya untuk begaya mamer 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 ria-ria ria-ria manfaatkan dong dari media sosial kita bisa juga jualan jualan dalam arti dalam arti banyak yang bisa dikerjakan banyak yang bisa dijual apakah kalian jaman sekarang ini sorry ya memiliki netizen ya ini menurutku salah enggaknya ya ya wesh lah ya menurutku nonton aja kek gua sejauh jauh ya kan jadi kuliah di fakultas apa? hukum danis pertanian pertanian danis pun memang sekarang kegiatan kan berkebun nyambung nyambung nah jadi aku bilangkan juga buat kita anak muda-anak muda ini bukan berarti apa yang kita pendidikan yang kita lakukan dari situ hanya dari situ patokan kita mencari uang belum tentu enggak jadi aku bilangkan juga sama sama anak-anak milenial lah ya ya betul apa keahlianmu apa keahlianmu dalemin buat menjadi menjadi suatu bisnis atau buat menjadi suatu penghasilanmu iya uang penghasilan uang itu dari keahlian kita contoh bagi perempuan-perempuan enggak usah perempuan laki-laki juga enggak masalah lihat sekarang gimana orang menjual-jualan makanan ya masa-masa teknologi udah canggih ditinggal lihat buka youtube google mau masak ini masanya semudah kurang buat jaman fatih iya kan daripada dirumahnya menape menape ngoment jenetizen komentar hidup orang itu suatu hobi sekarang iya suatu hobi yang harus dilangkan iya lagi liat iya iya sebetulah ini boleh aku tengokan kan itu sekarang anak-anak anak-anak apa ini iya kan iya daripada dia kayak gitu bagus dia buka youtube gimana cara masak kecoa sama manis atau apa kecoa sama manis iya gak kecoa juga iya contoh masak ini apa segala macam iya jualan atau apa iya iya kan niat sih yang penting nah itu contoh itu salah satu begitu banyak lagi contoh yang ibaratnya cara orang untuk mencari uang itu banyak kita punya kalian masing-masing kalian abang belum tentu danis bisa kalian danis belum tentu bisa baliknya pun kayak gitu riendi pun kayak gitu nah ini kan banyak peluang-peluang itu banyak entah jualan jualan ini jadi reseller apa segala macam banyak bikin konten youtube mana tau dia jadi jadi kita gak tau dari situ uangnya jaman sekarang ini ini sekotak itu aja ya sekotak itu aja sekotakin aja ini sumber uang ini sumber masalah ini sumber menghabiskan uang semua ini sekarang tau ya kita yang memanfaatkan mau jadi apa ini mau jadi uang atau mau jadi uang luaran iya betul iya kan itu sih kalau sekarang abang kalau abang ngasih masukan anak-anak millennial ini banyak tapi kan ibaratnya gini di era modernisasi sekarang bang ibaratnya kan banyak juga kita yang mengkhawatirkan terlalu maju mungkin nah terlalu apa itu tuh anggapan apa mungkin gimana terlalu maju dalam arti ibaratnya udah karena modern ibaratnya semua mesti pake gadget anak-anak sekarang nah itu aku mau dari pandangan seorang jordi moses jaman gak bisa dilawan iya jaman itu gak bisa dilawan mau ketinggalan jaman atau yang ikuti jaman cuma itu aja yang menang iya nah kalau kita ketinggalan jaman kita ketinggalan apapun itu dari segimanapun gak bisa jauh-jauh bapakku dulu paling anti itu kalau kami main handphone iya iya paling anti nih jengar nih om setiap 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 kami main handphone handphone me itu dekat lo operator nah itu dia bilang ya handphone me itu jadi kalau kami dulu itu pajama-jama masih sama-sama baru-baru kuliah itu kalau jumpa dia takut handphone ini sini silent jangan harap bunyi sikit oh handphone me itu kalau operator kau itu di telkomsel kau kerja sana nah itu ngomongnya sekarang ini gue pakai stiker ini gue pakai stiker si keren ya stiker udah panjang lebar ngomong gini 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 pakai stiker si main main bapak awal stikernya bisa di edit lagi banyak pula itu jenisnya aneh-aneh terus nanti misalnya jumpa gitu kan buka grup Panigobi buka grup standard grup orang tua alumni alumni ini kini kini sama bapak itulah contoh bapakku yang dulu anti handphone begitu sekarang sekarang ya kan jadi makanya kalau dibilang masalah jaman mungkin karena jaman ya kalau dibilang masalah jaman ya kita gak bisa melawan jaman betul tapi kita jangan mau dikontrol sama jaman iya paham maksudnya kan iya tentu jangan termakan juga kita boleh kita jangan melawan arus tapi jangan hanyut iya iya kan iya harus pandai dong pandai-pandai lah hidupnya pandai-pandai tapi bukan pintar-pintaran iya betul iya kan iya betul iya betul betul oke nah kita balik sedikit lagi nih bang tentang ke otomotif nih ya ke otomotif dikit ya ya dikit cabai-cabai jadi kita kan bicara juga nah tanggapan abang sekarang melihat sekarang ini cuma modal dikenal pot nah dikenal pot ikut tak race ini itu gimana itu melihat itu gimana ya mungkin mungkin nah dulu mungkin eh dulu mungkin dulu abang pernah juga di pas itu tapi enggak lah kayak enggak dikenal pot aja lah kayak mungkin nah kalau anak banyak itu sekarang sorry ya diadik hehehe bukan maksud culit atau apa tapi ya menurut saya hehehe hehehe banyak itu sekarang handphone ya nah banyak itu sekarang anak-anak sekarang itu modal ganti kenal pot yang penting bisa show bisa ikut event yang penting yang penting dari rumah itu yang penting aku punya foto iya yang penting apa namanya Instagramku feednya itu ada isinya iya udah gitu ganti-ganti DP lagi balap apa pembalap lho dek itu banyak itu banyak itu ada foto dari dulu itu ada dari dulu itu ada ada foto nomor startnya ada foto nomor startnya nomor startnya pindahin ke rumah tempel di dinding nah ambil tau lah orang dia kebalap mungkin gitu lah ya mungkin gitu nah itu rasa abang mungkin itu fasenya fase dimana dia masih pengen show-show aja pengen ibaratnya pengen aku cuma pengen yang penting balap gitu loh nah mungkin nanti kedepan mereka-mereka itu pasti ada keinginan aku keluar dari rumah gitu mau balap keinginannya itu aku pengen juara iya aku pengen kalau bisa nanti dari juara jadi juara umum pengen juara umum nah itu mudah-mudahan lah adek-adek itu seperti itu lah untuk kalau tanggapan abang sih kalau iya gak ada gak buruk sih kayak gitu ya memang di setiap zaman itu ada seperti itu iya ada fasenya ada fasenya untuk mereka cepat-cepat lah dek supaya cari juara dek jangan cuma untuk foto-foto aja dek cuman kan memang ibaratnya itu kan merupakan salah satu kegiatan anak muda lah millennial juga lah itu ya bang karena ya mungkin karena masa pandemi ini mungkin jadi tidak ada iva kita juga berdoa ibaratnya disegerakan lah pastilah mudah-mudahan supaya ini anak-anak ini supaya anak-anak millennial ini apa namanya terpenuhi hasratnya yang pengen balap-balapan supaya ya jauh lah dari yang negatif-negatif yang mudah-mudahan anak-anak millennial sekarang ini jauh-jauh dari kayak narkoba ya seperti itulah jauh lah mudah-mudahan sampe lah ya karena kan balap ini kan bisa dibilang positif nih positif selama itu resmi-resmian di bawah ikatan motor Indonesia karena gitu lah ya marah tau bang Jordan nanti juga mau buat event kan kalau kabari kurang duitnya ini kan ada R kurang sikit lagi duit sikit lagi sikit lagi ya oke oke mungkin ya inilah persyakapan kita cakal-cakap santuy bareng bang Jordan Moses mungkin pesan yang dapat diambil adalah semua itu tidak instan ya butuh perjuangan pengorbanan proses yang harus yang harus diselesaikan lah ibaratnya gitu bukan karena kelihatannya mungkin bang Jordan langsung ini 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 juara apa segala macam bukan instan dibalik itu semua uh 2009 berdarah-darah ini 2019 punya cerita itulah ibaratnya mungkin itulah pesan yang bisa kita ambil mungkin pesan abang untuk kami The Four Soul muka tuh kedepannya mungkin buat The Four Soul iya The Four Soul 4 jiwa jadi satu iya dalam satu jiwa abang abang sangat mengapresiasi sangat setuju dengan yang kalian buat ini maksudnya ini bagus kalau bisa kedepan makin dikembangkan lagi didatangkan narasumber narasumber yang yang kawan-kawan yang banyak itu ya kawan-kawan yang menarik yang menarik untuk diajak ngomong diajak cerita ceritakan pengalaman sharing-sharing masalah tentang otomotif dan lain-lain banyak lah pastinya kan gak cuma otomotif anak millennial ini kan banyak nih iya kan banyak contohnya kayak otomotif ya suka nongkrong itu bagian dari hobi nongkrong itu bagian dari hobi dan lain-lain banyak lagi mungkin keluarga yang lain atau jenis-jenis mungkin sekarang anak-anak sepedaan nah kenapa enggak banyak lah gitu kan nah semoga nanti makin kembang makin patent buat netizen dan para fans-fans abang-abangnya disini biar fans jangan lupa di subscribe like dan komen tapi tolong minta tolong komennya jangan yang pedas-pedas cukup nasi goreng pedas yang pedas mulut kalian jangan pedas tolong oke buatlah komen-komen yang membangun kita sama-sama nak ditunjukkan kalau kita anak millennial yang berkompeten yang baik dan patent lah oke itulah mungkin sebagian dari cerita-cerita saya selebihnya silahkan buat abang-abang oke berarti kita terima kasih kepada abang Jordi atas kesempatan sudah mau hadir sudah mau hadir di episode pertama ini ya episode pertama berarti pembukaan pembukaan ya kita tunggu juga nanti kabar lah dari abang mana tau ada sendangan nikah kan gitu kita yang tau sabarlah habis rokok sebatang lagi jadi hahaha oke siap oke saksikan terus video ini dan sampai jumpa di video-video selanjutnya mungkin kita akan banyak ngundang arah sumber arah sumber lagi ya sekian dari kami The 4Soul kami izin pamit sub indo by broth3rmax terus sub indo by broth3rmax